Di kancah internasional, PBPRSI Pimpinan Anindia Novian Bakri memberikan bonus kepada para atlet renang yang baru-baru ini mengharumkan nama Indonesia. Setelah menuai hasil positif di ajang Islamic Solidarity Games 2017, PBPRSI memberikan apresiasi kepada para atlet renang berprestasi. Dalam acara buka puasa bersama anak yatim di Bilangan Kuningan, Jakarta, sebanyak dua orang peraih mendali emas ISG, yakni Siman Sudartawa dan Gagarin Nathanael, mendapatkan uang pembinaan sebanyak 25 juta rupiah. Perenang Siman Sudartawa sukses menjadi yang tercepat di nomor 50 meter dan 100 meter gaya punggung, sekaligus memecahkan rekor nasional. Sementara itu, Gagarin Nathanael menyabet mendali emas di nomor 200 meter gaya dada. Perasaannya ya seneng, karena kita kan di hasil kerja kerasnya diapresiasi. Ya kalau saya sih, ya pasti udah seneng sih, karena dari awal kalau soal gini-ginan gak ada diomongin, terus tiba-tiba dapet kabar suruh dateng yaudah. Memberikan semangat, apresiasi, juga ya pecutan sedikit, untuk ke SEA Games supaya bisa terus berprestasi dan memberikan juga suatu motivasi bagi yang lain untuk mengikutinya. Bukan hanya di Renang, tapi di yang tadi juga. PBPRSI berharap dengan adanya suntikan motivasi ini dapat meningkatkan prestasi renang, terutama di ajang SEA Games dan ASEAN Games mendatang. Dari Jakarta, Filipus Yunaso, Iskandar Nur, TV One, mengabarkan.